Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya guys ya Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe Miring gak sih? Oke, miring gak? Kalau miring gak apa-apa sih sebenarnya Oke Disini saya akan reaction sebuah video Ini video baru 1 Juli 2020 kemarin ya Tahniah Malaysia Sifar Cash Tempatan dan 1 Cash Baru COVID-19 Oke langsung saja guys kita reaction 4 bulan sudah berlalu sejak kes pertama gelombang kedua COVID-19 dilaporkan di Malaysia Iaitu pada 27 Februari 2020 Buat pertama kalinya pada hari ini Malaysia mencatatkan kes harian COVID-19 yang terendah sepanjang gelombang kedua pandemik COVID-19 Lebih penting lagi Tiada kes COVID-19 yang dilaporkan mendapat jangkitan dari dalam negara Wow Ada di kalangan warga negara Malaysia ataupun bukan warga negara Malahan kes harian COVID-19 di kalangan rakyat Malaysia Iaitu yang mendapat jangkitan di dalam negara Didapati sejajar dengan unjuran kes harian Dalam pemodelan dan ramalan pada 21 Mei 2020 Oleh Institut Kesihatan Negara Kementerian Kesihatan Malaysia Wow Kes baru yang dilaporkan hari ini pula adalah hanya satu kes Iaitu kes import yang mendapat jangkitan di luar negara Kementerian Kesihatan ini mengucapkan syabas kepada semua Syabas 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 Terutamanya Masyarakat Malaysia di atas pencapaian ini Seperti yang pernah dimaklumkan sebelum ini Pencapaian ini sememangnya hasil kerjasama setiap peringkat Dan lapisan masyarakat dalam memainkan peranan masing-masing Ini termasuk mengamalkan kelaziman baru dalam kehidupan seharian Dan pematuhan kepada prosedur operasi standar Iaitu SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Alright guys So keren banget Hanya kes Bisa dikatakan kosong tadi itu ada yang kosong ada yang satu gitu guys Dan aduh Indonesia kapan ya Saya pengen juga Indonesia itu seperti itu gitu kan Mungkin suatu saat nanti Indonesia bisa kosong Ataupun satu ya teman-teman Tapi kalau masyarakatnya patuh Tapi kalau nggak patuh yaudah gitu kan Oke dan Tahniah lah buat Malaysia Sebab dah bekerjasama antara pemerintah dan rakyat dan waga semua itu yang ada di situ kan Dah bekerjasama memantuhi SOP ya kan Apa nama protokol kesehatan dan lain sebagainya Sehingga boleh membuat COVID-19 itu hilang Best dan super best sangat Dan kita akan melihat Indonesia ini Indonesia update terbaru daripada Indonesia Di sini ada dari kompas.com guys Oke jakartakompas.com Jurubicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto kembali memperbarui data terkait COVID-19 di Indonesia Menurut Bapak Yuryanto Masih terjadi penurunan virus corona yang menyebabkan kasus COVID-19 terus bertambah hingga hari ini Oke Kamis 2 Tanggal 2 bulan 7 2020 Informasi ini disampaikan Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers dari Geraha BNPB Pada Kamis sore Berdasarkan data yang masuk hingga pukul 12 WIB Hari ini terdapat 1.600 guys 1.624 kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir Penambahan itu menyebabkan kini menjadi 59.394 kasus COVID-19 di Indonesia Terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 Kami mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.624 orang Sehingga total kasus positif sebanyak 59.394 orang Ujarah Ahmad Yuryanto Dan adapun hingga saat ini totalnya 849.000 spesimen yang sudah diperiksa Dari 500.000 Orang yang diambil sampelnya 1 orang bisa diambil lebih dari 1 spesimen Terkait penyebaran 1.624 kasus baru ini berasal dari 28 provinsi Jawa Timur mencatat jumlah penambahan tertinggi yaitu 374 kasus baru Kemudian ada di DKI Jakarta dengan 190 kasus baru Sulawesi Selatan dengan 165 baru Jawa Tengah dengan 153 kasus baru Ini bertambah berarti guys Saya kira sudah habis gitu di Jawa Tengah itu Dan Kalimantan Selatan dengan 114 kasus baru Jauh sekali ini guys Bagi langit Bumi Begitulah Malaysia Indonesia Wow Malaysia Case nya cuma 1 Di Indonesia juga 1 guys Tapi ada tambahannya 1, 6, 2, 4 Aduh Pening balas aja nih Yang terpenting adalah Kesadaran teman-teman semua Kesadaran orang-orangnya Ya kalau kita sadar bisa bekerja sama Ingat tadi yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan di Malaysia Ya penanganan COVID-19 disana Karena mereka mengatakan Karena ya Karena apa Karena masyarakat Malaysia Penduduk Malaysia Mematuhi SOP Mematuhi protokol kesehatan Dibilang jangan keluar ya Jangan keluar ya kan Di Malaysia kalau perlu sesuatu Mereka pergi Tapi hanya 1 orang saja guys Kalau di Indonesia ya Sekarang ini kan sudah nyonyormal ya Sama dengan Malaysia Tapi nyonyormalnya disini tuh keren So super keren banget Jadi kalau mau belanja Tetap ya berbondong-bondong Aduh Harusnya kan tidak seperti itu Karena memang Case nya itu semakin banyak ya 1624 Dalam 24 jam terakhir So ini merupakan Salah satu yang memang Membuat saya tuh shock Kadang-kadang guys Mau denger berita di TV Ya ketika pengumuman kayak gini tuh Kadang saya tuh kayak Ah tidak Sudah usah lah Nah ketika saya mau dengerin Istilahnya pengumuman seperti ini Kadang saya tuh Kayak Ah gak usah lah Paling nambah gitu kan Gak mungkin gak nambah gitu kan Nah seperti itu Dan Ya itu membuat saya sedih guys Karena kenapa ini Bukan hal biasa loh ya Covid-19 tuh bukan hal biasa Sampai ada orang mengatakan Bahwasannya Covid-19 tuh udah gak ada Gitu kan Itu cuman Fiktif belaka Hayalan dan lain sebagainya Haduh Susah kalau dikomongin kayak gitu Banyak teman-teman Malaysia Yang sudah menjelaskan kepada saya Bahwasannya disana itu Emang bener-bener ya teman-teman Banyak yang terjangkit Waktu itu Dan Alhamdulillah Karena masyarakat itu sadar Betapa pentingnya kesehatan Betapa pentingnya keluarga Ya teman-teman Maka disana itu Bekerja sama Semuanya itu Kita harus berdiam di rumah Kita harus menjaga Social distancing lah Seperti itu Menjaga jarak gitu kan Kita jaga kita Ada hashtagnya seperti itu Dan di Indonesia malah Hashtagnya Indonesia terserah gitu kan Jadi susah banget gitu Ini bukan bermaksud untuk Mengadu domba Ataupun ya Apa namanya ya Membanding-bandingkan Tapi disini kita harus belajar Dan membuka mindset kita Membuka pikiran kita Agar supaya kita itu Menjadi lebih baik guys Jadi kita harus menghormati Apa yang diucapkan oleh Pak Presiden Jokowi Dodo Kita harus mematuhi Pemerintah Seperti itu guys Dan ingat juga Menteri-menterinya Jangan sembrono juga Kalau Pak Presiden Ngomong seperti ini Ya udah dijalanin Seperti itu Jangan buat yang Ya Ya buat Pemikiran sendiri Gitu kan Dana sebesar itu Dicairkan Ya kan Diturunkan oleh Pak Presiden Jokowi Yang cair mah Cuman 1,3% Mau kemana gitu loh Istilahnya dalam kesehatan Ini sangat arjen sekali Sekarang itu Istilahnya ekonomi Bantuan kepada masyarakat Itu memang sangat Butuh sekali Gitu loh Jadi jangan sampai Seperti itulah Ya semoga Orang-orang di atas sana itu Faham Dan punya perasaan Istilahnya bukan mereka Ya mereka sakit Gak apa-apa sih Sebenarnya ya kan Karena banyak duit Nah kalau masyarakat Gimana Ya Ya Susah juga sih Aduh Pusing saya Udah itu saja Semoga bermanfaat ya Buat teman-teman semua Yang di Indonesia Ingat Ya di Malaysia Sudah casenya tinggal 1 Ya Itu pun bukan dari dalam Tapi dari luar Bisa dikatakan 0 Dan di Indonesia 1 juga Ya 1 6 24 1.624 Oke 60.000 Udah 60.000 guys Saya cek ini 60.000 Sekarang Untuk sekarang ini Untuk hari ini Yang saya record video ini Udah 60.000 Orang yang terjangkit So 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 Kasian banget ya Semoga mereka yang terjangkit ini Segera diberikan Kepulihan Kesembuhan Allah SWT Apabila memang Allah menginginkan dia meninggal Ataupun Allah menginginkan dia kembali Kepadanya Maka semoga menjadi Khusnul Khatimah Amin Amin